Like Mango, ini film yang rilis di tahun 2008, ditulis dan disutradarai oleh Joel Anderson, berfokus pada kejadian aneh yang terjadi setelah seorang wanita ditemukan tenggelam di sebuah sungai. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan ini juga merupakan film dengan style dokumenter yang bertumpu pada interview dari keluarga korban dan orang terdekatnya, serta apa yang mereka alami dari kejadian ini. Dimana gue sendiri sih cukup suka dengan tipikal horror seperti ini karena jatuhnya akan lebih realistis, apalagi kalau mereka tuh nggak menggunakan banyak CGI dan lighting yang berlebihan juga. Cuma sebelum gue nonton film ini, jujur aja gue nggak punya ekspektasi tinggi, dan pernah denger juga sebelumnya, dan ini juga bukan tipikal horror tradisional yang sering kita lihat pada umumnya gitu, tapi pendekatannya tuh berbeda, dan ketika pertama kali gue ngeliat scene awal di film ini tuh langsung terasa sih perbedaannya, soalnya disini tuh dibuka dengan kasus tentang seorang remaja bernama Alice Palmer yang menghilang saat sedang piknik di pinggir sungai bersama dengan keluarganya. Nggak lama jasadnya ketemu, baru secara perlahan rumah keluarga ini tuh menjadi berbeda, mulai dari adanya penampakan sampai mereka tuh ngedatengin paranormal untuk mencari tau sebenernya apa sih yang terjadi disini. Dan kita juga dapet point of view dari Alice, itu sumbernya tuh dari jurnal miliknya, cuma gue nggak mau terlalu banyak spoiler sih, karena aspek misteri yang ada di film ini tuh cukup kompleks dan nggak kepikiran juga gitu buat gue. Dimana semuanya dibawain secara lambat, agak sedikit ngebosenin sih di beberapa bagiannya. Jatuhnya tuh kayak nonton film drama, melankolis, agak sedikit sedih juga tentang kehilangan seseorang yang kita sayang gitu, dan bagaimana keluarga ini tuh mencoba untuk memproses duka yang sedang mereka alami dengan berbagai macam cara mereka masing-masing juga ya. Ya, jatuhnya balik lagi yang kayak tadi gue bilang gitu, ada sisi melankolisnya juga. Dan ini kayaknya salah satu film horror yang gue tonton dengan suara full, tapi di tengah menuju akhir film, gue tuh baru sadar kalau udah gue mute aja volumenya. Soalnya eskalasi yang ada di film ini tuh menurut gue mulus banget, semuanya dimulai dengan tenang-tenang dan secara perlahan-lahan tanpa gue sadari udah tiba-tiba tuh langsung masuk ke sisi mengerikannya aja gitu. Soalnya gue ngerasa kalau semuanya tuh masih terhitung masuk akal dalam konteks film horror ya, dimana mereka nggak berlebihan dan terhitung logik juga bahkan lebih ke pendekatan psikologis kalau menurut gue bahkan. Tapi ketika masuk ke sisi horornya, nah dari sana tuh mulai terasa serem ya gitu. Walaupun balik lagi ini kan subjektif ya, tapi entah kenapa sih ini serem aja gitu buat gue. Terutama ketika mulai ada bukti-bukti yang mendukung, yang jadinya ngebuat gue juga berpikir gitu untuk mencari logikanya atau bisa dibilang melogikakan semuanya gitu. Soalnya sejak awal film, ya balik lagi ya, mereka menggunakan pendekatan yang lumayan rasional gitu. Sampai terjadi sesuatu ini. Dari sisi vibe, ini agak ngingetin gue dengan seri Twin Peaks, dimana melankolis, cukup kental dari sisi dramanya, dan slow pace juga. Dan mungkin kalau ngomongin sisi horor ya, ini dari sisi berduka atau ditinggal dari orang yang kita sayang gitu. Karena kalau menurut gue, horor kan nggak selalu tentang setan-setanan. Dia tuh bisa datang dalam berbagai bentuk gitu. Dan sangat subjektif juga. Tapi di sisi lain, film ini juga menawarkan pertanyaan seperti, eh lu percaya nggak sih dengan keberadaan makhluk halus gitu atau hantu ya? Itu yang gue tangkep ya, setidaknya dari film ini gitu. Terhitung film yang fresh, karena jarang sih film horor yang seperti ini gitu. Ditambah, ini juga cukup dalam ya, dari sisi topik yang mereka bawa. Dan realistis, itu yang penting kalau buat gue. Soalnya mereka ngasih ilusi kalau ada sedikit probabilitas nih, mengenai kemungkinan kejadian ini terjadi gitu. Tapi selama gue nonton, gue notice satu hal yang agak sedikit ganggu buat gue, dimana tuh ada satu scene yang suara musiknya lebih besar daripada suara narasumbernya gitu. Jadinya gue agak susah untuk ngedenger dia tuh ngomong apa soalnya ketutupan dengan suara musiknya gitu. Karena balik lagi, ini kan film yang menurut gue sangat bertumpu pada dialognya ya. Dan kalau ngomongin dari sisi atmosfer yang ada di sini, itu menurut gue oke banget. Terutama ketika masuk di bagian akhir-akhir film. So, like mango, ini buat gue sih film yang menarik ya. Bukan buat semua orang karena cukup lambat, ditambah sangat bertumpu pada dialog juga gitu. Tapi kalau kalian penasaran, pengen nonton, ya intinya sih ini tipikal film yang harus diselesain gitu. Karena apa yang terjadi tuh lumayan kompleks juga dan kayaknya gak bisa ditonton setengah-setengah sih tipikal film yang seperti itu gitu. Kalau menurut gue ya. Dan ini juga film yang lumayan ngebuat gue berpikir, apalagi dari sisi endingnya gitu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, ini yang agak susah sih kalau buat gue. Cocoknya sih gue rasa buat penonton film-film festival ya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off. Terima kasih.